Pemirsa hujan buatan yang diterapkan oleh tim Satgas Karhutlah untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ternyata berdampak negatif terhadap hasil pertanian, khususnya pada tanaman sayur di Kabupaten Merujambi. Hujan buatan yang diterapkan oleh tim Satgas Karhutlah untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ternyata berdampak negatif terhadap hasil pertanian, khususnya pada tanaman sayur di Kabupaten Merujambi. Alih-alih memberikan manfaat, hujan buatan yang dilakukan justru menyebabkan kerusakan serius pada tanaman sayur milik petani di wilayah tersebut. Penerapan hujan buatan ini bertujuan untuk menambah kelembapan udara dan mengurangi risiko kebakaran hutan dengan menyemprotkan garam untuk memicu terjadinya hujan. Namun hasil dari hujan buatan ini membawa dampak buruk berupa kandungan air yang terlalu asin yang berakibat pada pengeringan dan kematian tanaman sayur. Seorang petani lokal bernama A'an mengungkapkan bahwa setelah hujan buatan, tanaman sayur di ladangnya menjadi sangat terpengaruh. Tanaman sayur seperti cabai, tomat, dan sayur lainnya menjadi rusak atau bahkan gagal panen akibat air yang mengandung kadar garam tinggi. Para petani termasuk A'an berharap agar pemerintah dapat mengatasi masalah ini dengan lebih baik dan memitigasi dampak dari hujan buatan. Mereka juga menginginkan adanya kebijakan yang dapat memastikan harga sayur tetap stabil untuk mengimbangi kerugian yang mereka alami. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada hasil panen, tetapi juga pada perekonomian petani yang harus menghadapi biaya produksi yang tinggi di tengah penurunan harga jual. Dampaknya itu susah airnya, kesatunya itu, keduanya itu kadang itu harga nggak menentu juga iyo. Kita lah modal ngeluarin lah lebih dari musim penghujan kan, cuman kadang itu harga itu nggak sesuai sama pengeluaran yang jelas tuh. Dari pupuk mayak mahal, petisida pun mahal, nggak sesuai sama jual belinya itu. Untuk ini berapa harga pak? Kalau sekarang ini Rp6.000. Cocoknya itu harganya berapa pak? Ya kalau di pengeluaran macam ini kan, karena biaya ini semua, ini biaya semua, harusnya itu minimnya Rp8.000 lah. Berarti merosep pak ya, masih rugi kita sekitaran Rp2.000. Sekitaran Rp2.000an itulah, karena kan air kita kan langsir, biaya itu dua kali lipat, itu pun sekarang tuh airnya pun susah. Karena hujan pun, hujan garam malah berdampak bagi tanaman. Dampaknya seperti apa pak? Dampaknya seperti inilah ini, ini dalam semalam itu kena hujan itu langsung kayak kena bercak daun. Mati atau gimana? Kalau kami bilang itu bukan mati, karena ini, apa ini, rotol ini, nah dampaknya hujan. Cuman pocuk itu langsung mengerat, jadi langsung kita bilas pakai air itu harus dibilas, kalau nggak dibilas berdampak tanamannya itu. Mati atau gimana? Mati pocuk dia pak. Mati pocuk ya, artinya tidak produksi bagus lagi ya? Ya tidak produksi bagus lagi. Para petani mengimbau kepada pemerintah dan pihak terkait untuk mempertimbangkan solusi alternatif yang dapat mendukung pertanian mereka dan mengurangi kerugian akibat dampak negatif hujan buatan. Dengan masalah ini, tantangan bagi petani di Kabupaten Mori Jambi semakin kompleks. Mereka tidak hanya harus menghadapi fluktuasi harga dan hasil panen, tetapi juga dampak dari upaya penanggulangan bencana yang tidak dirancang untuk mempertimbangkan dampak pada sektor pertanian. Para petani berharap agar ada penyesuaian dalam metode penanggulangan kebakaran lebih ramah terhadap pertanian, serta dukungan lebih dari pemerintah untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka. Dari Kabupaten Mori Jambi, Noval BITV melaporkan.